Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bapak-bapak ibu-ibu Toilet training ini sangat mengganggu Kita pergi kemana-mana Nanti pup di mana-mana Agak sulit ya Nah hari ini kita ketemu dengan Ibu Fia Mawarni Namanya tuh yang ketawa-ketawa di atas tuh Ibu Fia ini sedang sekolah di Inggris Apa universitinya Bangor apa-apa Di Inggris Kuliah behavior Dan sekarang sedang menyelesaikan Mencari jumlah kasus prakteknya Hebat di Abu Dhabi ya Abu Dhabi itu negara yang penuh rejeki Tetapi Saya tanya nih sama orang yang disitu Kamu seneng gak sih di Abu Dhabi? Wah seneng duitnya banyak Tapi sosialisasinya gak ada Gak bisa sosialisasi Jadi cuma kerja dapet duit Kerja dapet duit gitu Sosialisasi kemana gak tau dia Tapi Abu Dhabi lebih oke lah mungkin dari Saudi ya Lebih terbuka sih Prof Maksudnya dari berbagai negara Toilet training pada anak-anak umum Dan juga terutama pada anak ABK Yang susah sekali mengajarnya Silahkan Ibu Fia dimulai Terima kasih Prof Wah seletnya keren nih Selamat pagi semuanya Saya akan membahas tentang toilet training Dengan applied behavior analysis Perkenalkan dulu saya via Fiona Saya studi di Bangga University Jurusan applied behavior analysis Sebelumnya saya sekolah di UPI jurusan psikologi Saat ini saya bekerja di Autism Center di Abu Dhabi Yang saya akan bahas pagi ini adalah Apa itu toilet training Kapan toilet training bisa dilakukan Bagaimana orang tua memulai toilet training Metode toilet training dalam ABBA Dan yang paling penting tips dan triknya Untuk para orang tua Selanjutnya Apa itu toilet training Berdasarkan Kroger dan Sorensen-Burnworth Ini diambil dari jurnal Toilet training adalah proses pelatihan anak kecil Untuk mengontrol usus Dan kandung kemi dengan menggunakan kamar mandi Untuk buang air Seorang anak itu dianggap telah terlatih menggunakan toilet Ketika dia mulai pergi ke kamar mandi sendiri Dan dapat menyesuaikan pakaian yang diperlukan Untuk buang air kecil atau buang air besar Kapan toilet training ini bisa dilakukan? Kalau di Amerika Anak itu mulai dipotitrain sebutan lainnya Itu sekitar usia 3 tahun Menurut Dr. Benjamin Spock Dia merekomendasikan antara 18 bulan Atau hingga 24 bulan Sedangkan Kebanyakan anak itu sudah bisa Melakukan Pergi ke toilet sendiri Pada usia 36 bulan Jadi sebetulnya tidak ada patokan khusus Untuk kapan toilet training dimulai Tapi kita bisa lihat Sebagai orang tua Kita bisa melihat Kira-kira kapan anak sudah siap Untuk di toilet training Nah ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan Sebelum memulai toilet training Ada 3 hal yang perlu diperhatikan Yang pertama pertumbuhan fisik Yang kedua kemampuan motorik Yang ketiga kemampuan kognitif Apa saja pertumbuhan fisik yang perlu diperhatikan Yaitu ketika bangun tidur Atau ketika bangun tidur Celana atau pembers tetap keadaan kering Jadi kalau memang masih mengompol di malam hari Mungkin Masih belum Siap anaknya untuk toilet training Tidak buang air besar ketika malam hari Adanya indikasi yang bisa diobservasi ketika anak butuh buang air Buang air Contohnya Biasanya kita sedikit bergoyang-goyang Atau mungkin berjalan ke sana kemari Yang terakhir memiliki jadwal cukup teratur ketika anak buang air Dan terlihat polanya Jadi bisa dilihat mungkin ketika bangun pagi hari Ketika baru bangun Atau biasanya setelah makan Itu bisa dilihat polanya Yang kedua itu dari kemampuan Yang pertama dari kemampuan motorik itu Bisa menggunakan dan melepas celana Jadi kemampuan dia untuk Biasanya membuka celana sendiri Nurunin celananya Atau memasang celananya Meskipun Dalam beberapa kasus Biasanya Anak belum bisa mengancing celananya sendiri Tapi itu Bukan menjadi hal penting Karena bisa kita bantu Yang terakhir kemampuan kognitif Yang bisa kita observasi Yaitu kemampuan komunikasi Dan paham instruksi sederhana Jadi disini Saya akan lebih membahas Bagaimana caranya kita melakukan Toilet training itu sendiri Bukan lebih kepada Bagaimana anak untuk meminta Meminta untuk pergi ke toilet Karena Itu berhubungan dengan terapi bicara Kita bisa konsultasikan Kepada terapi bicara Bersama dengan behavior analisnya Karena untuk kemampuan komunikasi sendiri Biasanya itu yang memang menjadi Salah satu tantangan Buat anak berkebutuhan khusus Tapi disini saya akan lebih membahas Strategi orang tua yang bisa digunakan Untuk toilet training Anak Masing-masing Oke Nah ini bagaimana orang tua Memulai toilet training Yang pertama Yang pertama Pastinya Lakukan cek medis terlebih dahulu Disini sebagai behavior analis Kita pengen Anak kita itu Melakukan strategi yang sudah kita persiapkan itu Tapi tentunya Kita sudah observasi Kalau anak itu Tidak kesulitan buang air Misalnya Ketika pipis Dia mengalami Sakit Gitu kan Itu kita perlu Cek dulu kepada dokter anak Jadi singkirkan kemungkinan Adanya masalah medis Ketika anak buang air kecil Yang kedua itu Tentukan tujuan Kenapa sih kita mau toilet training Pastinya untuk Kontinens-kontinens itu Artinya Dia bisa memproduksi Dia bisa buang air sendiri Dia bisa Mandiri Pergi ke kamar mandi Buang air Dan juga Membasu dirinya Dan Dan bisa Intinya bisa memenuhi kebutuhan Buang airnya Yang Menguasai rantai perilaku Ketika akan buang air itu Menjadi tujuan kedua Saya akan lebih jelaskan lagi Apa itu rantai perilaku Di slide selanjutnya Yang ketiga Untuk pergi ke kamar mandi Renforcement Itu menjadi hal penting Buat behavior analysis Bagaimana kita meningkatkan perilaku Yang kita ingin lihat Dan ingin ditimbulkan oleh anak Jadi anak Jadi anak Menikmati Atau Jadi anak mau untuk buang air Secara mandiri Dan Buang air bukan menjadi hal yang Berat bagi si anak Untuk melakukan Karena Kita mengajarkannya itu Dengan cara yang menyenangkan Nah seperti Nah seperti Behavior Analis sebelumnya Kita biasanya membuat bagan ABC Apa itu ABC Yaitu Antecedent Antecedent ini Hal-hal yang terjadi sebelum Perilaku Terus behavior Yaitu perilaku Dan konsekuens Apa yang akan terjadi setelah perilaku Jadi disini Di antecedentnya adalah Kita mencoba Mempersiapkan lingkungan senyaman mungkin Bisa juga kita Mempersiapkan visual Seperti ada jadwal Yang bisa dilihat oleh anak Apa yang harus dilakukan Dan Reinforcer Kita harus persiapkan Reinforcer Karena Kalau bisa Kita memberikan Reinforcer secepat mungkin Dan juga Poti itu sendiri Nah behavior ini Apa yang dilakukan si anak Kita ingin anak ini Melakukan langkah-langkah Dalam toilet training Dan juga Kita pastinya ingin Anak ini memproduksi Buang air Baik buang air besar Atau buang air kecil Nah konsekuensinya Apa yang akan kita berikan Ketika anak Bisa melakukan Langkah-langkah Toilet training Dan juga Ketika dia bisa memproduksi Buang air ini Terus Yang Konsekuensinya bisa dua Reinforcer Reinforcer Perilaku mereka Dan juga Dan juga Memberi bantuan Untuk menyelesaikan Langkah-langkah Dalam training Nah ini Rantai perilaku Yang saya sebut Jadi disini Ada beberapa skill Yang bisa Orang tua Lihat Dari anak nih Kalau misalkan Anak Bapak ibu Sudah bisa melepas Celana Terus sudah bisa Jongkok Sudah bisa Pasang celana Sudah bisa cuci tangan Sudah bisa Menggunakan tisu Sudah bisa Membasu diri Ini semua skill-skill Yang dimiliki oleh Anak-anak Bapak ibu nih Nah Lalu bagaimana Kita bisa Membuat Semua skill ini Menjadi Sebuah rantai Sebuah rantai Perilaku Yang diajarkan Ketika Dia akan Toilet training Nah Biasanya dalam Behavior analysis Kita akan Buat seperti ini Bagiannya Oke Jadi yang kuning Yang kuning itu Adalah Skill-skill Yang sudah Dimiliki oleh Si anak Nah Sedangkan Hal Yang di dalam Box biru Adalah hal-hal Yang kita Ingin pelajari Semua ini Tentunya kita Susun Dan Kita buat Strukturnya Sehingga si anak Bisa mengikuti Sesuai Rantai Perilaku Yang sudah kita Buat Jadi Skill-skill ini Kita Buat visualnya Sehingga anak Bisa Mengikuti Misalkan Dengan Gambar Lepas celana Ada gambar Anak Sedang menurunkan Celana Kayak gitu Terus juga Gambar Anak jongkok Itu salah satu Salah satu Hal yang bisa kita gunakan Untuk mengajarkan Anak Toilet training Harus gak tuh ya Visual Ini tergantung Kebutuhan anak Prof Ini salah satu Contoh aja Jadi Saya disini Ingin menjelaskan Bahwa Berbagai macam Skill yang Sudah dimiliki Anak itu Bisa kita Rantaikan Nah ini salah satu Metode behavior Analisis Jadi kita Rantaikan Setiap skill Yang bisa dimiliki Anak Menjadi Sebuah Training Kalau misalkan Kita Mau dia Karena dia kan Sudah punya skill Jongkok Dia sudah punya skill Melepas celana Ini hanya kita tinggal Rantaikan Satu sama lain Selanjutnya Ini ada Beberapa metode Toilet training Dalam ABBA Ini sudah Cukup populer Dilakukan Oleh behavior Analis Di seluruh dunia Dan ini juga Semuanya Berdasarkan Riset Yang pertama Itu ada Graduated Guidance Atau yang saya Bisa Sebut Adalah Bantuan Secara Bertahap Jadi Bagaimana caranya Ketika Tadi kita lihat Behavior chain Misalkan Anak Sudah bisa Masuk kamar mandi Secara mandiri Tapi dia Sudah Dia bisa lihat Visualnya Untuk melepas celana Tapi dia masih Kesulitan Untuk membuka Kancing celananya Nah Biasanya Dalam bantuan Bertahap ini Dalam metode ini Kita bantu dia Secara fisik Bantu Bantu dia secara fisik Gimana cara Membuka celana Nah Untuk Step selanjutnya Biarkan dia Lakukan secara Mandiri lagi Kalau dia masih Kesulitan Kita bantu lagi Jadi setiap Setiap langkah-langkah Dalam toilet training ini Kita lihat Apakah dia bisa Menyelesaikan secara Mandiri Atau Atau Dia masih butuh Bantuan Nah Bantuan-bantuan Yang bisa kita berikan Ini Bisa fisikal Secara langsung Secara fisik Ketika dia butuh Bantuan untuk Membuka celana Kita bantu dia Atau visual Dengan bantuan Jadwal Misalnya kita tempel Di dalam kamar mandi Kamu pertama Melakukan hal ini dulu Kedua Hal ini Gitu kan Ketiga Hal ini Nah Atau dengan bantuan verbal Misalkan Masuk kamar mandi Buka celana Gitu Jongkok Dan Terus-terusnya Gestural itu Seperti Menunjuk Misalkan Tunjuk Ke arah Toiletnya Tunjuk ke arah Pintu Tunjuk ke arah Washtafel Untuk cuci tangan Gitu Dan modeling Modeling ini Bisa melalui video Bisa melalui game Itu Salah satu bantuan Yang bisa kita gunakan Selanjutnya Ada reinforcement Based training Ini Salah satu Metode yang paling sering Digunakan untuk Behavior Pada behavior Analis Positive reinforcement Schedule Yaitu Ketika anak Bisa melakukan Langkah-langkah Toilet training ini Secara mandiri Tentunya Kita Pengen dong Dia bisa melakukan Ini secara mandiri Jadi ketika Anak itu bisa Melakukan Sesegera mungkin Kita Puji dia Kita beri Apa yang dia mau Contohnya Dia Kita Kita sedang Toilet training dia Ketika dia berhasil Dia menginginkan Mobil-mobilan Main mobil-mobilan ini Gitu Nah Ketika dia bisa Menyelesaikan Satu step Karena kita akan Mulai nih Sebagai orang tua Kita Baru Memulai Toilet training Jadi Tugasnya Si anak adalah Hanya untuk Masuk ke kamar mandi Dan membuka celana Itu hanya tugasnya Nah ketika dia Sudah bisa melakukan Itu secara mandiri Tanpa masalah Perilaku Walaupun dia hanya Masuk ke kamar mandi Dan membuka celana Itu bisa kita Langsung praise Misalkan Wow hebat Kamu bisa Masuk ke kamar mandi Dan membuka celana Langsung dikasih Itu mainan Nah Kita bisa langsung keluar Untuk Training selanjutnya Kita bisa Kita bisa Tingkatkan lagi Langkah kita Jadi tergantung kriteria Yang kita berikan Kepada si anak Buat kriteria Secara detail Misalnya Kapan anak Bisa diberikan Reinforcer Kapan anak Bisa diajarkan Step selanjutnya Apakah menurut Bapak-bapak Ibu-ibu Anak ini Sudah bisa Lanjut ke Step berikutnya Atau Dia masih Berada pada Step Yang sama Misalkan Hanya pergi ke kamar Mandi Dan membuka celana Reinforce Reinforce perilaku Sesegera mungkin Bisa juga dipasangkan Dengan pujian Pujian bisa menjadi Reinforcer Tapi biasanya Untuk anak-anak Pujian Hanyalah Pujian Jadi mereka Belum tahu Belum paham Apa itu pujian Sehingga biasanya Kita pasangkan Dengan hal yang Dia sukai Ketika Dia pengennya Coklat Misalkan Ya karena kamu sudah Toiletra Karena kamu sudah Mau pergi ke kamar Mandi dengan Dengan tenang Kamu boleh Makan coklat Jadi kita berikan Pujian yang dipasangkan Dengan hal yang Dia mau Lakukan Preference assessment Ini Maksud saya Preference assessment Adalah Hal-hal Karena biasanya Anak itu Menginginkan Sesuatu Dia Dan toilet training Ini adalah hal yang Cukup sulit Dan rumit Jadi Ketika Ketika memulai Toiletraining Ada baiknya Kita itu Melakukan Preference assessment Jadi Kita taruh Beberapa hal Yang anak Yang sukai Lalu Lalu Disitu ketika Dia pilih Tiga hal Kita buat Itu eksklusif Artinya Hanya bisa Diakses Ketika Ketika Anak Menyelesaikan Toiletraining Jadi Contohnya Ada tiga mainan Mobil-mobilan Oke Bahkan Mungkin disini Kita Nonton video Apa ya Yang lagi rame Mungkin Nusa dan Rara Nah Yang satu lagi Misalkan Coklat Jadi Untuk Ketika anak Menyelesaikan Toiletraining Mereka Boleh Mengakses Tiga hal ini Tapi Untuk Hal-hal yang lain Mereka tidak Mereka Usahakan Seminimal Mungkin Bisa mengakses Mainan ini Gitu Jadi itu yang saya sebut Dengan Reinforcer Eksklusif Yaitu Hanya bisa diakses Ketika Kenapa Prof? Enggak Jadi hanya bisa diakses Ketika Orang tua Melakukan Toiletraining Dengan si anak In Scheduled Sitting Yang ketiga Yaitu Membawa Anak Ke toilet Dan Segera Direnforce Jika Mau Mengikuti Tanpa Masalah Perilaku Jadi Ini Baik lagi Biasanya Scheduled Sitting Ini Artinya Kita Menjadwalkan Seberapa Sering Kita Membawa Anak Ke toilet Contohnya Ketika Saya Di Autism Center Ini Kita Masih Punya Murid Yang Suka Mengompol Di dalam Kelas Akhirnya Setiap Jam Kita Setiap 30 Menit Kita Membawa Dia Ke Toilet Kenapa Ini adalah Untuk Memberitahu Bahwa Dia bisa Mengakses Toilet Itu Kapan Aja Tapi Kita Masih Tetap Akan Membawa Dia 30 Menit Kedalam Toilet Itu Untuk Berusaha Biar Dia ini Tidak Mengompol Di dalam Kelas Dan Jika Dia Mau Mengikuti Ke toilet Tanpa Ada Agresi Tanpa Mau Berusaha Pergi Dari Toilet Nah Ini Biasanya Kita Reinforce Karena Mungkin Bagi Beberapa Anak Toilet Itu Sebuah Hal Yang Sebuah Tempat Yang Tidak Menyenangkan Atau Mungkin Basah Atau Mungkin Sensorinya Tidak Nyaman Di Sana Jadi Ketika Anak Sudah Bisa Nyaman Dalam Toilet Itu Kita Bisa Melakukan Toilet Training Lebih Cepat Nah Dalam Schedule Sitting Ini Anak Boleh Meninggalkan Toilet Aerea Ketika Setelah Diberikan Reinforcer Jadi Baik lagi Pemberian Reinforcer Itu Harus Secara Cepat Jadi Setelah Perilaku Yang kita Inyinkan Itu Dilakukan Oleh Si Anak Kita Puji Dia Dan Kita Beri Reinforcer Dia Metode Selanjutnya Ini adalah Jadwal Buang Air Ini Prosedur Ini Dibuat Mengikuti Jadwal Anak Ketika Butuh Buang Air Kecil Dan Buang Air Maksud Butuh Buang Air Kecil Dan Butuh Buang Air Besar Nah Disini Orang Tua Bisa Membuat Jadwal Dalam Seminggu Terus Ditandai Kapan Saja Anak Butuh Buang Air Metode Kedua Itu Ada Deteksi Manual Dan Mekanis Deteksi Mekanis Itu Menggunakan Sensor Kecil Yang Ditempatkan Di Dalam Pakaian Dalam Dan Mendeteksi Adanya Cairan Di Dalam Pakaian Dalam Jadi Kalau Misalkan Ini Dalam Sebuah Riset Mereka Menggunakan Sensor Kecil Yang Ditempatkan Pakaian Dalam Anak Jadi Sensor Ini Bisa Mendeteksi Kalau Ada Moistur Atau Ada Cairan Di Dalam Underwear Anak Tapi Mungkin Dalam Realitinya Kita Kesulitan Untuk Mendapatkan Sensor Kecil Ini Jadi Kita Bisa Menggunakan Manual Jadi Dengan Mengecek Apakah Pakaian Dalam Anak Ini Basah Atau Tidak Seperti Itu Selanjutnya Selanjutnya Ini Hydration Atau Yang Bisa Disebut Kita Memberikan Cairan Dalam Volume Yang Cukup Besar Kepada Anak Jadi Anak Ini Diberi Minuman Cairan Jus Sesering Mungkin Biar Dia Mau Ke Toilet Jadi Kita Menstimulasi Si Anak Agar Anak Mau Butuh Pergi Ke Toilet Yang Berikutnya Adalah Priming Dan Video Modeling Salah Satu Intervensi Yang Digunakan Dalam Mempersiapkan Si Anak Terhadap Kegiatan Yang Akan Dilakukan Jadi Salah Satunya Kita Bisa Mengenalkan Si Anak Dengan Social Story Jadi Disini Orang Tua Buat Buku Gimana Si Budi Pergi Ke Toilet Apa Yang Dia Lakukan Di Toilet Dia Melepas Celananya Dia Jongkok Dia Buang Air Kecil Kemudian Dia Membasu Dirinya Mengeringkan Dirinya Dan Dia Memasang Celana Dan Pergi Keluar Toilet Ini Salah Satu Hal Yang Bisa Digunakan Orang Tua Untuk Memperkenalkan Apa Itu Toilet Training Kepada Anak Bisa Juga Menggunakan Video Dan Sudah Ada Beberapa Game Video Yang Bisa Kita Akses Secara Bebas Di Youtube Atau Di Google Playstore Yang Bisa Kita Gunakan Kepada Anak Untuk Mengenalkan Apa Itu Toilet Training Yang Terakhir Ini Punishment Procedure Perlu Perlu Diingatkan Lagi Kalau Prosedur Ini Biasanya Menjadi Pilihan Terakhir Bagi Behavior Analis Jadi Kita Perlu Mengkonsultasikan Dulu Kepada Ahlinya Kenapa Kenapa Kita Perlu Menggunakan Metode Ini Karena Memang Cukup Mungkin Cukup Aversif Buat Anak Cukup Tidak Disukai Apa Apa Saja Ada Dua Positive Practice Dan Restitution Over Correction Yang Pertama Ini Positive Practice Ini Yaitu Ketika Si Anak Melakukan Si Anak Mengompol Kita Kita Ganti Dia Kita Ganti Dia Celananya Lalu Kita Menginstruksikan Kepada Si anak Dimana Dia Mengompol Dan Dimana Toilet Kita Minta Dia Untuk Berjalan Menuju Toilet Beberapa Kali Misalkan Si Budi Mengompol Di Ruang Di ruang Tengah Nah Sedangkan Toilet Ini Masih Cukup Jauh Dari Ruang Tengah Nah Ketika Punishment Procedure Ini Digunakan Budi Akan Diminta Untuk Berjalan Dari Ruang Tengah Menuju Toilet Misalkan Sebanyak Tiga Kali Gitu Itu Salah Satu Contohnya Yang Kedua Ini Metode Restitution Over Correction Jadi Ketika Si Budi Mengompol Di Ruang Tengah Orang Tua Dan Behavior Analis Akan Meminta Budi Oke Mandi Terus Membasu Diri Ganti Baju Lalu Mengelap Atau Mengelap Lantai Merapikan Ruang Tengah Jadi Disini Kita Mengajarkan Kepada Anak Bahwa Mengompol Itu Lebih Banyak Konsekuensinya Ketika Kamu Hanya Pergi Ke Toilet Dan Buang Air Seperti Itu Nah Tips Dan triknya Ini Yang Bisa Digunakan Oleh Orang Tua Di Rumah Yaitu Buat Lembar Observasi Data Ini Merupakan Hal Yang Penting Dalam Ilmu Behavior Analisis Bagaimana Orang Tua Membuat Lembar Observasi Ini Sesuaikan Dengan Kebutuhan Anak Balik Lagi Kita Konsultasikan Kepada Ahlinya Saya Buat Contoh Lembar Observasi Di Sini Jadi Bisa Kita Lihat Bahwa Ada Hari Kita Masukkan Senin Selasa Rabu Dan Juga Pagi Siang Di sebelah Kiri Ada Pagi Siang Malam Dan Waktu Tidur Nah Kita Bagi Beberapa Kolom Pada Hari Senin Misalkan Pada Pagi Ada Enam Kolom Berarti Ada Enam Jam Nah Ini Saya Tandai Kolomnya Berwarna Hijau Itu Artinya Waktu Makan Kalau Kita Perhatikan Disini Anak Biasanya Membutuhkan Buang Air Ketika Satu Jam Setelah Makan Satu Jam Atau Dua Jam Setelah Makan Pada Hari Senin Pada Pagi Hari Ketika Jam Disini Saya Tulis Sarapan Jam 8 Berarti Dia Biasanya Membutuhkan Pergi Ke Toilet Antara Jam 8 Atau Jam 9 Karena Bisa Dilihat Dari Dua Hari Ini Dia Butuh Ke Toilet Antara Jam 8 Atau Jam 9 Nah Ketika Siang Hari Ketika Makan Siang Jam 12 Dia Si anak Membutuhkan Pergi ke Toilet Antara Jam 12 Sampai Jam 1 Begitu Juga Dengan Malam Ketika Makan Malam Setelah Makan Malam Jam 7 7 Sampai Jam 8 Dan Sebelum Waktu Tidur Jadi Dari Dari Dua Hari Ini Kita Bisa Lihat Jadwal Yang Dibutuhkan Si Anak Kapan Saja Anak Butuh Toilet Training Ini Menjadi Gambaran Bagi Orang Tua Dan Apa Bagi Behavior Analis Juga Untuk Tahu Kapan Bisa Implementasi Toilet Training Jadi Sebelum Anak Itu Pergi Ke Toilet Kita Bisa Persiapkan Dulu Apa Yang Dibutuhkan Untuk Toilet Training Jadi Ini Tergantung Kebutuhan Anak Juga Kapan Mereka Pergi Ke Toilet Tips Dan Trick Yang Kedua Itu Buat Bantuan Visual Sesuaikan Dengan Norma Keluarga Kemampuan Anak Dan Kebutuhan Anak Beberapa Misalnya Beberapa Orang Tua Cukup Spesifik Ketika Masuk Kedalam Ketika Masuk Kedalam Toilet Harus Menggunakan Kaki Kanan Atau Kaki Kiri Salah Satu Contohnya Pun Di Senter Saya Ini Karena Kita Di Negara Muslim Anak Itu Diwajibkan Untuk Paham Masuk Kedalam Kamar Mandi Menggunakan Kaki Kiri Dan Mengeluarkan Keluar Kamar Mandi Dengan Kaki Kanan Jadi Walaupun Mereka Anak Berkebutuhan Khususus Kita Bantu Kakinya Kita Bantu Kakinya Ketika Masuk Pakai Kaki Kiri Dan Keluar Kaki Kanan Nah Itu Kita Buat Lagi Visualnya Masuknya Pakai Kaki Kiri Dan Keluar Pakai Kaki Kanan Mungkin Kita Bisa Foto Anak Ketika Melakukan Itu Atau Foto Orang Tuanya Ketika Masuk Pakai Kaki Kiri Itu Bisa Buat Jadi Visual Anak Dan Nanti Diprint Nah Ini Salah Satu Contoh Visualnya Sesuaikan Lagi Dengan Kemampuan Anak Kalau Salah Satu Murid Saya Juga Memiliki Autis Dan Serebral Palsi Jadi Dia Di bagian Kiri Tubuhnya Tidak Bisa Melakukan Tidak Bisa Melakukan Apapun Jadi Tangan Kirinya Benar-benar Lumpuh Nah Sehingga Kita Tidak Mungkin Apa Ya Tidak Karena Biasanya Dalam Toilet Training Di Senter Saya Itu Dia Harus Membasuh Diri Dengan Dengan Air Kemudian Mengeringkan Dengan Tisu Dengan Tangan Kiri Nah Itu Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Si Anak Ini Jadi Mau Tidak Mau Kita Memang Membantu Dia Pakai Tangan Kanan Kita Membantu Secara Fisik Karena Dia Tidak Bisa Melakukan Itu Nah Disesuaikan Lagi Dengan Kebutuhan Anak Apakah Anak Butuh Visual Untuk Tau Dimana Duduk Di Toilet Atau Dia Sudah Paham Atau Mungkin Butuhkah Anak Gambar Gambar Pintu Toilet Beberapa Anak Tidak Perlu Tapi Beberapa Anak Perlu Tau Gambar Toilet Itu Seperti Apa Jadi Masing-masing Sesuaikan Kebutuhan Anak Ini Salah Satu Contohnya Kita Bisa Buat Aktivitas Yang Menarik Di Dalam Toilet Jadi Kapan Ketika kita Buat Visual Kita Bisa Tempel Oh Kamu Sudah Melakukan Ini Kamu Sudah Melakukan Ini Jadi Mungkin Untuk Beberapa Anak Yang Suka Dengan Aktivitas Menyenangkan Kita Bisa Gunakan Ini Sebagai Salah Satu Contohnya Terus Jangan Lupa Pasangkan Dengan Pujian Dan Juga Ketika Dia Bisa Melakukan Itu Secara Mandiri Atau Jangan Lupa Kita Berikan Reinforcer Karena Intinya Kita Mau Dia Akhirnya Bisa Melakukan Toilet Training Secara Mandiri Tips Dan Trik Yang Berikutnya Adalah Preference Assessment Yang Sudah Saya Buat Usahakan Agar Motivasi Anak Tetap Ada Ketika Melakukan Toilet Training Gunakan Reinforcer Eksklusif Yang Hanya Bisa Diakses Saat Toilet Training Jadi Kalau Memang Dia Suka Sekali Dengan Handphone Meskipun Oke Ketika Belajar Si Anak Tidak Bisa Mendapatkan Handphone Tapi Salah Satu Konsen Orang Tua Adalah Dia Masih Mengompol Kita Bisa Menggunakan HP Atau Youtube Ini Sebagai Salah Satu Reinforcer Yang Paling Tinggi Yang Hanya Bisa Diakses Oleh Anak Ketika Dia Mau Pergi Toilet Sendiri Dan Itu Tetap Dibatasi Ketika Oke Kamu Pergi Ke Toilet Sendiri Buang Air Dan Membersihkan Dirimu Nanti Kamu Boleh Menonton Youtube Selama Tiga Menit Misalkan Jadi Beritahu Anak Apa Yang Bisa Dia Dapatkan Ketika Menyelesaikan Toilet Training Ini Yang Ketiga Buat Lembar Data Memang Banyak Data Data Yang Dibutuhkan Tapi Balik lagi Sebagai Behavior Analis Ini Kita Mau Apa Yang Kita Lakukan Ini Kita Bisa Lihat Dan Kita Bisa Analisis Apakah Metode Yang Kita Gunakan Ini Efektif Buat Si Anak Atau Mungkin Kita Perlu Cari Metode Yang Lain Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Bagaimana Cara Membuat Lembar Data Ini Ini Salah Satu Lembar Data Kalau Yang Di Bintang Bintang Ini Berarti Si Anak Bisa Melakukan Secara Mandiri Atau Dengan Bantuan Sedikit Nah Jika Ini Ada Lingkaran Misalkan Oh Si Anak Pada Hari Itu Buang Air Besar Di Celana Sekali Ketika Hari Selasa Mengompolnya Satu Kali Dan Buang Air Besar Di Dalam Celananya Masih Dua Kali Jadi Kita Bisa Lihat Seberapa Sering Dia Toilet Training Dan Seberapa Sering Dia Mengompol Atau Buang Air Besar Di Dalam Celana Ini Salah Satu Lembar Data Yang Bisa Kita Gunakan Juga Baik Sebagai Orang Tua Dan Sebagai Behavior Therapist Ini Pun Kita Gunakan Di Autism Di Center Saya Di Abu Dhabi Jadi Disini Kita Taruh Oh Sorry Sebelumnya Jadi Ada Hari Tanggal Kita Masukkan Dulu Hari Apa Tanggal Berapa Dan Jam Karena Baik Lagi Untuk Beberapa Kasus Kita Perlu Melakukan Toilet Training Satu Jam Sekali Atau Misalkan Dua Jam Satu Kali Atau Satu Hari Perlu Tiga Kali Sesering Mungkin Malah Lebih Bagus Memang Karena Yang Kita Lakukan Di Sekolah Adalah Setiap Jam Jadi Kita Lihat Apakah Si Anak Bisa Masuk Kamar Mandi Secara Mandiri Perlu Bantuan Fisika Nah Perlu Dibantu Secara Shadow Ini Jadi Hanya Dibantu Sedikit Tangannya Misalkan Dipegang Secara Halus Atau Melakukan Atau Dengan Gerak Isyarat Atau Gesture Ditunjuk Jadi Kita Tandai Bantuan Apa Yang Kita Berikan Kepada Anak Melepas Celana Dan Step Step Jadi Setiap Step Ini Kita Perhatikan Di bagian Mana Dia Membutuhkan Bantuan Dan Di bagian Mana Dia Bisa Melakukan Secara Mandiri Dan Kita Bisa Tulis Juga Disini Ketika Dia Buang Air Atau Buang Air Sedikit Atau Buang Air Banyak Atau Mungkin Ada Perubahan Warna Kalau Memang Ada Masalah Medis Gitu Kan Jadi Kita Bisa Pantau Secara Detail Dan Kita Bisa Intervensi Secara Detail Juga Bagian Mana Yang Anak Masih Kurang Atau Perlu Dilatih Tips Dan Tricks Selanjutnya Adalah Mengkombinasikan Metode Dari Beberapa Metode Yang Tadi Disebutkan Beberapa Contohnya Ada Hydration Elimination Schedule Dan Reinforcement Based Jadi Contohnya Orang tua Bisa Memberikan Anak Banyak Cairan Untuk Menstimulus Mereka Agar Mau Ke Toilet Nah Ketika Mereka Mau Ke Toilet Kita Bisa Mencatat Jadwal Mereka Kapan Saja Butuh Ke Toilet Karena Memang Sudah Kita Beri Simulus Secara Berlebih Berarti Kita Bisa Tandai Kira-kira Jam Sembilan Ketika Kita Beri Minum Banyak Jam Delapan Dia Membutuhkan Toilet Training Nah Ketika Toilet Training Sudah Diimplementasikan Kita Beri Mereka Reinforcement Jadi Tiga Metode Ini Bisa Kita Kombinasikan Bersama Yang Kedua Ini Salah Satunya Dengan Social Story Dan Bantuan Secara Bertahap Contohnya Sebelumnya Kita Mengenalkan Dulu Apa itu Toilet Training Dalam Story Atau Dalam Video Kemudian Ketika Kita Mengimplementasikan Guidance Apa Bantuan Bertahap Kita Bisa Gabungkan Bersama Sorry Jadi Maksud saya Ketika anak Sebelum anak Pergi ke Toilet Kita bisa Kenalkan Dulu dengan Social Story Terus Ketika anak Melakukan Toilet Training Kita Reinforcement Reinforcement Karena Karena Memang Pastinya Kita Mau Memberikan Mereka Hadiah Atau Reward Ketika Mereka Bisa Melakukan Toilet Training Yang Kedua Video Modeling Dengan Reinforcement Base Yaitu Sebelumnya Kita Beri Anak Video Tentang Bagaimana Melakukan Toilet Training Terus Ketika Dia Bisa Melakukan Itu Dan Ketika Kita Selesai Mengimplementasikan Toilet Training Kita Reinforce Mereka Jadi Memang Reinforcement Based Training Ini Bisa Dikombinasikan Dengan Metode Metode Lainnya Sesuai Kebutuhan Anak Yang Terakhir Konsistensi Terus Diulang Dan Diulang Karena Practice Makes Perfect Itu Saja Dari Jadi Ini Tips Dan Trick Secara General Buat Lembar Observasi Buat Bantuan Visual Lakukan Preferency Assessment Jika Motivasi Anak Pada Reinforce Menurun Cari Lagi Yang Lain Jadi Jangan Sampai Anak Ini Kehilangan Motivasi Kalau Dia Sudah Bosan Dengan Mobil -Mobil Untuk Toilet Training Ganti Coklat Atau Mungkin Dia Mau Nonton Video Youtube Atau Dia Mau Bermain Di Luar Beri Yang Dia Mau Asalkan Dia Tidak Kehilangan Motivasi Untuk Toilet Training Dan Juga Buat Lembar Data Dan Pastikan Dicatat Karena Kita Mau Lihat Seberapa Jauh Dia Sudah Progres Dan Berikutnya Bisa Mengkombinasikan Beberapa Metode Secara Bersamaan Dan Yang Terakhir Konsistensi Itu Dia Oke Terima kasih Terima kasih Banyak Ibu Via Sangat Menarik Ilmunya Jadi Moga-moga Banyak Membantu Ibu-ibu Sudah Hampir 500 Di Zoom Youtube Nggak Tahu Berapa Tahu 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 Tahu